Ini aksi apa Pak Dedy? Ini aksi dari aliansi kelompok pecinta alam sejauh barat yang terdiri dari kelompok pecinta alam dari mahasiswa, dari kisipala, dari umum, dan berbagai pegiat lingkungan. Ini perwakilannya seperti ini dengan beberapa tuntutan yang memang sudah disampaikan pada saat kami berkonsolidasi pada tanggal diuninus pada saat itu dengan menyampaikan enam kesepakatan. Dari enam kesepakatan itu lebih banyak terkait terhadap perlindungan dan penataan kawasan yang memang dikeolah oleh perhutani seperti apa. Dan apabila misalkan kerusakan-kerusakan itu tetap terjadi dan perhutani tetap membiarkannya, maka dari itu mungkin apa yang memang kendala dan sebagainya. Sebetulnya teman-teman ini mampu menyampaikan juga beberapa hal terkait solusi perlindungan, solusi pengawasan, termasuk solusi penataan-penataan kawasan. Seperti itu gambarannya. Memang efek dari masalah ini adalah sebuah klimak ya, bukan momentum. Sebuah klimak yang terjadi, di Rancang Upas pada tanggal 5 ada kegiatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan. Walaupun kerusakan kawasan hutan bukan hanya akibat dari kegiatan yang tersebut. Sehingga kami mendorong beberapa hal yang terkait bagaimana penataan-penataan kawasan, mana yang boleh untuk wisata, mana yang boleh untuk kegiatan, mana juga yang mungkin dilarang dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua juga mana ada, di mana juga ada penting, ada blok-blok khusus untuk edukasi, pendidikan, termasuk blok-blok khusus untuk perlindungan kawasan. Karena perhutani juga selain diamanatkan oleh pemerintah untuk mengolah kawasan dalam konteks bisnis kehutanan, juga diamanatkan untuk melakukan perlindungan terhadap kawasan tersebut. Pak tadi ada sepanduk bubarkan perhutani, nah itu... Nah, itu bahasnya seperti ini. Konten memeknya seperti ini. Bahwa kalau tidak sanggup mengelola hutan, bubar saja. Tetapi kalau misalkan perhutani masih siap, kami juga siap untuk mengawasi, membantu, mengawal, dan sebagai mitra. Karena masyarakat adalah sebagai mitra negara, kalau misalkan memang negara menerima kami sebagai mitra. Audiensi dengan perhutani... Puas dan tidak puas, itulah hasil audiensi yang hari ini kita tembuk. Kepala Dipre tidak menandatangani tawaran yang kita bikin terkait teknis dan lain sebagainya, regulasi. Tetapi beliau dengan inisiatif sendiri membuat pernyataan tentang komitmen tentang apa yang hari ini kita sampaikan. Jadi agenda yang paling utama ke depan adalah kita akan mengundang Pak Dipre untuk diskusi bersama teman-teman, bukan bersama saya, tapi dengan teman-teman aliansi peserta alam, untuk membicarakan poin-poin itu. Jadi nanti poin-poin itu akan didiskusikan, mana yang tidak setujunya, mana yang memungkinkan, mana yang memang bukan kewenangan perhutani, dan lain sebagainya. Memang dari poin-poin tadi, apa sih yang membuat perhutani? Sebetulnya kalau dari konteks kita itu agak tidak masuk akal, tetapi kita apresiasi dalam beberapa hal. Tetapi salah satu dalinya, salah satunya adalah regulasi yang kesana kembali. Ada beberapa hal mungkin tadi yang disampaikan oleh perhutani terkait, hal-hal yang memang belum mereka ingin ditandatangani, dikarenakan ada regulasi di mana Dipre itu di bawah direksi. Ada beberapa hal yang kewenangan direksi, ada beberapa hal yang kewenangan Dipre. Seperti itu pada prinsipnya, dalam konteks tata-batas, peta, dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Berarti setelah pertemuan ini masih ada lanjutan ini? Tapi setelah pertemuan ini akan kami nolok. Kita sendiri jelas ada, karena ada kemungkinan. Ada kemungkinan jika tuntutan ini memang tidak diambil, tidak ada komitan untuk tuntutan ini, kita akan maju untuk mengangkat ini ke hal yang lebih luas, yang salah satu dalam konteks Indonesia. Kan tadi misal, Pak Dipre bilang bahwa itu bukan kewenangan kami. Oke, kita kejar siapa yang punya kewenangan. Kalau kewenangannya itu adalah direksi, berarti kita ke sana. Kalau itu nggak bisa, berarti kita ke KLHK dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, gitu. Barangkali ini yang penting juga untuk disampaikan secara horizontal. Lagi-lagi gerakan ini bukanlah gerakan sentimen antara teman-teman pecinta alam terhadap penghobi off-road, karena di beberapa sosial media, informasi semacam itu digoreng dan itu berbahaya secara horizontal. Ini murni dalam konteks kawasan. Bukan kita tidak setuju dengan off-road, tapi sepanjang itu dilakukan di tempatnya, silakan. Tapi lagi-lagi, dalam pandangan kami, hutan lindung, kawasan konservasi, itu bukan tempat untuk off-road. Dia adalah rumah bagi satwa-satwa lindung dan juga memiliki fungsi sebagai sistem penjaga kehidupan. Siap. Siap. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!